Saudara Usai Libur Imlek tahun 2022, aktivitas penumpang di Bandara Rahadi Usman Ketapang masih terlihat normal. Seluruh penumpang pesawat dan pekerja di Bandara Rahadi Usman Ketapang diminta mematuhi protokol kesehatan dan melengkapi surat swab antigen dan PCR swab. Pasca Libur Imlek 2022 saat ini, aktivitas penerbangan di Bandara Rahadi Usman Ketapang masih terlihat normal. Kepala Bandara Rahadi Usman Ketapang, Amran, mengatakan sejauh ini sejumlah penumpang yang datang maupun yang berangkat masih terlihat normal. Selain itu, harga tiket pesawat rute Ketapang Pontianak masih berkisar Rp285.000 hingga Rp350.000 dan Rp1.463.000 harga tiket rute Ketapang Semarang. Pihaknya terus mengingatkan seluruh penumpang di Bandara Rahadi Usman Ketapang, baik yang tiba maupun berangkat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selain itu, ia juga meminta agar pihaknya dan para kru maskapai yang ada di Bandara Rahadi Usman Ketapang selalu mengingatkan semua calon penumpang, pengunjung, pengantar, dan penumpang menerapkan protokol kesehatan. Masih tetap dua, yaitu enam air dengan WIS dan masing-masing operasionalnya itu WIS empat kali sehari, WIS dua kali sehari untuk Ketapan Pontianak, kalau Ketapan Semarang tiga kali seminggu untuk enam air. Sejauh ini, aktivitas di Bandara Rahadi Usman Ketapang masih terpantau lancar dan aman. Dua maskapai yang beroperasi di Bandara Ketapang masih dengan rute Ketapang Pontianak dan Ketapang Semarang masih terlihat normal dan tidak mengalami keterlambatan.